Hai! Udah lama banget nih gak upload karena beberapa minggu ini aku lagi banyak banget deadline Hari ini sampe minggu depan udah minggu-minggu terakhir kerja di kantor sebelum kantor tutup mau lebaran Jadi kerjaan banyak banget dibalit-balitin Tapi hari ini adalah hari bumi, so aku mau ngajak kalian untuk ikut sehari-harian ini Karena banyak banget hal yang excited yang aku pengen share ke kalian Jadi tungguin, stay tune terus Yuk kita ikutin Oh iya, makeupku hari ini semua pake productional star favorit aku Ada Sensacia Botanicals, BLP Beauty, Body Shop, sama Meet Baruna Mereka semua punya program untuk mengembalikan kemasan loh Nanti kalo mau pergi siang harus touch up lagi, tapi... It looks okay Hai! Ini ruang kerjaku, berbagi sama si Aldi Tuh Jadi ini meja kerjaku Kayaknya kita udah pernah bikin video tentang tour ruang kerja ini deh kalo ga salah Nanti aku kasih linknya ya Jadi mejanya dari Meja Upcycle Ini tuh sebenernya juga dokumen-dokumenku yang ditumpuk Terus abis itu dibungkus sama sarung bantal Terus ini juga ada kayak keranjang-keranjang gitu doang Terus aku jadiin alas buat si laptopnya Ini barang dari contour Lipstick favorit dari Make by Runam Salah satu rangkaian acara Hari Bumi Klinomi kali ini adalah kolaborasi kami dengan Narasi TV Dimana kami membuat video untuk ditayangkan di acara online ini Yang dihadiri oleh Menteri Bapenas, Kunto Aji, dan Duta Besar dari Denmark Setelah selesai acara onlinenya aku lanjut pergi Jadi aku sama Aldi hari ini punya acara masing-masing Aldi ada buka puasa sama temen-temennya Dan timnya aku mau ke beberapa tempat juga nih Hari ini cuasanya lagi hujan deres banget Jadi tadi hampir susah gitu nyari taksinya Tapi Alhamdulillah dapat Setelah bermacatan di jalan akhirnya nyampe juga ke tempat yang pertama aku mau datangin Ini dia pameran kapasnya Sukacita di Asta District Sukacita adalah salah satu brand cuan lesari favorit aku Karena mereka punya misi yang luar biasa banget sih Melalui koleksi kapas ini mereka berkomitmen untuk lebih transparan dalam rantai pasoknya Nah pameran ini ngasih lihat bahwa setiap pakaian yang mereka buat itu jelas Siapa yang bikin, nanam dimana, ibu-ibunya siapa, bekerja dalam kondisi seperti apa Sehingga kita bisa lebih menghargai pakaian yang kita beli Mereka beneran nanam sendiri kapasnya dengan teknik regenerative agriculture yang ramah lingkungan Dari kapas tersebut kemudian dipintal dan ditenun menggunakan mesin kayak gini by hands Sampai akhirnya menjadi baju yang dibuat koleksi kapas ini Berbagai mesin jenis tanaman di lahan yang sama Contohnya KB ditanam samping kapas Tujuannya adalah kita mengembalikan biodiversitas Supaya tanahnya lebih sehat Nah ketika tanah sehat, dia bisa menyerang lebih banyak karbon dari atmosfer Dan mengurangi pemanasan global Setelah yang kita maksud, kenapa kita mau menanam pakaian yang bisa merawat bumi Itu karena ini, koneksinya adalah melalui tanah yang kita hijak sebelumnya Yang mengikuti ritma alam Dia tidak memaksakan Jadi kapas kita ditanam dengan 23 jenis tanaman lain Supaya jadi kayak hutan gitu deh Iya, iya, iya Kayak alemang singkong, jabung, juga ada bunga-bungaan Kayak food forest lah ya, permaculture gitu Exactly, exactly Di mana sih area-nya? Di Tuban dan di Timur Tuban sama Timur, oke Gitu, jadi kita untuk pupuknya pun kita juga pake natural fertilizer, obviously udah tau Iya Dan kasi cida herbal ini bener-bener resep turun-temurun dari si ibu-nya gitu Nah ini sih kapasnya kan? Dan yang amazing dari kapas ini adalah dia tuh hidup hanya dengan air hujan Jadi dia bener-bener the greenest fiber you can find Karena dia tidak butuh irigasi Juga bener-bener gak pake kimia untuk ditanam Dengerin langsung penjelasan dari Denika You know exactly how passionate she is about this stuff Plus produk yang mereka bikin itu high quality dan bagus banget Mereka juga punya little merchandise kayak notebook kayak gini Yang juga dibikin dari barang-barang recycles Oh iya, tadi lupa bilang Kalau semua pakaian yang suka cita Itu selain menggunakan serat alami Mereka juga menggunakan teknik pewarnaan yang ramah lingkungan loh Plus mereka juga selalu mencatat dan mengetrack semua impact mereka Itu sih menurut aku yang paling ngebedain dengan brand fashion lain Oh iya, plus satu lagi Satu potong pakaian yang suka cita dari koleksi kapas ini bisa tersupport 10-12 keluarga petani kapas Setelah beres belanja dan belajar tentang sustainable fashion I'm ready to go to my next destination Ya ikatan Abis dari Asta, aku lanjut ke Kohive 101 Karena aku dapet undangan untuk buka puasa bareng temen-temen ekosistem Akhirnya udah selesai Seharian acaranya abis jemput Aldi Terima kasih Sekian acara Earth Day vlog hari ini So, bye Sub indo by broth3rmax